Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial atau tips Kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi Kode verifikasi atau kode OTP Peduli lindungi tidak masuk Oke sebelum kita masuk ke tutorial Jangan lupa kalian klik Subscribe untuk mendukung channel ini Like juga kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga Mengertahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya Di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Jadinya disini saya akan memberikan Beberapa tips yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi kode verifikasi Atau kode OTP Peduli lindungi tidak masuk Jadinya disini Di tips yang pertama ini Yaitu kalian masuk saja Kestelan atau pengaturan hp kalian Oke seperti ini Nah kemudian disini Kalian tinggal pergi saja Ke fitur aplikasi Oke di hp saya ini Fitur aplikasinya bergabung dengan notifikasi Makanya namanya Aplikasi dan notifikasi Disini kalian tinggal cari saja fitur aplikasi Kemudian kalian masuk seperti ini Dan disini kalian itu bakalan melihat Aplikasi apa saja yang sudah terinstall di dalam hp saya ini Jadinya disini kalian tinggal cari saja Aplikasi Aplikasi peduli lindungi nya Oke disini saya cari aplikasi peduli lindungi seperti ini Kemudian kita akan diarahkan ke dalam info aplikasi seperti ini Nah disini langkah yang kalian lakukan Itu disini kalian bisa lihat disini terdapat fitur yang namanya izin Oke disini kita klik saja fitur izin Nah disini langkah yang kalian lakukannya Itu disini kalian itu izinkan saja Semua yang ada disini Misalkan disini ada akses file dan media untuk aplikasi ini Kalian izinkan saja Intinya disini kalian izinkan kameranya Atau lokasinya kalian izinkan semua Karena ini agar sinkron dengan hp kita Jadinya disini kalian izinkan saja semuanya Oke kalian centang saja Aktifkan saja izinnya Oke Kemudian di tips yang kedua Yang kalian bisa lakukannya Yaitu disini kalian tinggal masuk saja ke email Oke disini saya akan mencontohkan dengan email ya Kita masuk ke email seperti ini Kemudian disini kita klik tulis saja email di pojok kanan bawah Oke seperti ini Nah disini langkah yang kalian lakukan Yaitu disini kalian itu Mengirimkan email masalah kalian Kedalam email resminya peduli lindungi Oke disini kita tulis saja kepadanya Peduli lindungi Ad Kominfo Kominfo .go.id Oke seperti ini .go.id Oke kita klik saja yang ini Peduli lindungi ini Kemudian disini kalian tinggal Tulis saja email yang kalian ingin kirim Disini misalkan disini Permisi 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 Saya Saya Belum Atau Belum Atau Tidak Menerima 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 Kode OTP Oke Intinya disini kalian kreasikan sendiri Kemudian setelah itu kalian tinggal klik kirim saja Kemudian disini kalian sudah bisa Mengatasi kode verifikasi Atau kode OTP Peduli lindungi tidak masuk Nantinya disana kalian itu akan dibalas email kalian Dan akan dikirimkan secepatnya Oke Selamat menikmati selamat menikmati